hai 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 semuanya semuanya welcome to my channel welcome to my channel Hai semuanya apa kabar kembali lagi ke channel saya dan hari ini saya ditemenin sama kansa dia katanya mau bikin opening untuk channel saya gimana dapat opening dari kansa kalau memkenalkan sa untuk semuanya Oke jadi hari ini ringan saja karena saya punya utang sebenarnya untuk membuat video yang isinya adalah tentang penjelasan dari konsolidasi jadi kan dulu udah pernah saya rekam tapi mungkin ada sesuatu yang hilang atau ada tambahan saya juga sedikit agak lupa sih dengan yang lama tapi yang baru ini mungkin akan ada dua video yang pertama itu adalah bagaimana saya akan memperkenalkan tentang cara mengidentifikasi si indeks kompresi dan satu lagi adalah untuk mengidentifikasi koefisien konsolidasi atau nilai CV-nya nah singkat-singkat saya lihat saja dari pembahasan saya untuk kuliah mekanika tanah ini pada sumber penurunan konsolidasi jadi kalau di mata kuliah penurunan konsolidasi itu ada di materi kuliah mekanika tanah kedua ada di sini Oke jadi sebenarnya kok kita belajar pakai praktikum sorry kita belajar mekanika tanah dua itu penurunan konsolidasi itu ada di minggu keempat lima enam dan tujuh sebenarnya ini sebabnya adalah untuk ditimpunan dan fondasi dangkal tapi bukan itu adalah outputnya eh bukan ini adalah yang akan kita bahas tapi kita akan membahas dulu basicnya yaitu tentang bagaimana menghitung penurunan yang ada pada tanah lunak jadi pada dasarnya tanah itu pasti akan mengalami penurunan karena adanya beban dari dirinya sendiri dan dari beban di luarnya nah oleh karena itu kalau kita membedakan dari jenis tanah kalau kita belajar trimetan satu jenis tanah kan ada dua ya jenis tanah berputir yaitu pada jenis tanah pasir dan kerikil kemudian pada jenis tanah yang berputir halus yaitu tanah lanau dan lempung nah pada kali ini kita lebih banyak membahas tentang sih penurunan konsolidasi kalau ada yang bertanya sebenarnya penurunan konsolidasi ini penting banget ya karena kita ini negara Indonesia dan hampir dari Sabang sampai Merauke itu kita ada tanah lempung dan tanah lempung itu terbentuk dari sedimen-sedimen gitu kan dari pantai terus menumpuk-menumpuk-menumpuk dibiarkan saja nah negara kita itu dominan seperti itu meskipun juga ada pegunungan nah salah satu yang membentukkan lempung juga sih dari pegunungan itu juga bisa tapi ada terbentuk juga dari pesisir sedimen lanau, pasir halus itu dari sana asalnya jadi mengapa kok kita orang geotehnik itu juga perlu belajar sejarah, sejarahnya dari mana basicnya adalah dari geologinya, bagaimana proses terbentuknya tanah itu sehingga pada saat nanti kita mengidentifikasi ke arah jenis tanah, sifat tanah terutama sifat tanah fisiknya maupun mekanisnya kita paham sejarah dan bagaimana nanti kita mendesain kita juga harus paham di sejarah penurunan konsolidasi itu sebenarnya juga mempelajari sejarah penurunan yang terjadi pada suatu lokasi nanti akan ada yang namanya tegangan prakonsolidasi dan ada yang namanya tekanan overbidden, ada yang namanya overconsolidation ratio itu semuanya ada di pembahasan tentang penurunan konsolidasi dasarnya itu adalah kita selalu punya buku, ada belajar das jadat 1-2, ada peraturan di SNIQ teknik terus ada tentang foundation engineering di belajar das ini yang versi bahasa inggris sama saja versi inggris dan ininya juga sama ini tadi sudah saya jelaskan, tapi pada dasarnya penurunan itu pasti ada dua komponen ya komponen penurunan segera dan penurunan konsolidasi penurunan konsolidasi pun dibagi menjadi dua konsolidasi primer dan konsolidasi sekunder oke, kita ke satu-satu dulu ini sebenarnya slide-nya agak kacau ya cuman saya coba lagi untuk membawa ke sini dulu oke kalau dasarnya sih sebenarnya di sini jadi pada dasarnya penurunan konsolidasi itu terjadi pada tanah yang berbutir halus dan dihitung pada suatu lapisan parameternya yang digunakan untuk menghitung penurunan konsolidasi itu adalah besarnya indeks kompresi, nilai indeks pengembangan, dan keefisien konsolidasi nah, pengujian konsolidasi itu dilakukan di laboratorium jadi di laboratorium itu dengan yang namanya alat odometer nanti setelah ini saya akan tunjukkan nah, tahap penurunan konsolidasi atau pemapatan itu sebenarnya terjadi karena beban jadi proses konsolidasi terjadi karena ada jebeban beban dari luar dan dari dirinya sendiri oke, jadi ada perbedaan antara konsolidasi primer dengan konsolidasi sekunder jadi yang kita pelajari nanti di sini masih berbentuk konsolidasi primer saja belum termasuk di konsolidasi sekunder ada waktunya tersendiri nanti untuk mempelajari si konsolidasi sekunder jadi, saya kenalkan dulu odometer tes ya, odometer tes itu ada di sini sebenarnya ini karena saya bilang tadi kacau sekali pengujiannya, oke, odometer tes odometer tes itu bentuknya adalah seperti ini jadi, dia mengambil sampel tanah dari dalam gitu ya biasanya dari hasil boring, NSPT, atau sondir dilengkapi seharusnya dengan pengujian laboratorium kalau untuk mengetahui kondisi lapisan tanah saja kita ingin tahu bentuk tanahnya bagaimana, jenis tanahnya di kedalaman itu bagaimana bisa melakukan pengujian dengan pengujian konsolidasi misalnya pengujian NSPT, atau pengujian sondir dan boring tapi, bagaimana kita bisa mengidentifikasi sifat visi dan sifat mekanisnya ya, dilakukan pengujian laboratorium nah, pada dasarnya, di dalam pengujian laboratorium itu ada yang namanya konsep penurunan satu dimensi yang dikenalkan oleh tersegi kenapa kok dia satu dimensi? karena dia dibebani dari arah vertikal saja lalu yang kita ukur adalah berapa penurunan yang terjadi perubahan volumenya jadi, yang namanya penurunan di dalam suatu komponen tanah itu pasti akan ada komponen perubahan volume dari tanah karena pasti dia akan menyusut perubahan kadar air perubahan angka pori yang ada di dalam proses penurunan oleh karena itu, nanti di dalam kita mengidentifikasi besarnya nilai indeks kompresi kita perlu untuk menghitung berapa perubahan delta H atau perubahan volumenya sehingga, dari perubahan delta H itu digunakan untuk menghitung perubahan angka porinya nah, sampel yang digunakan itu adalah soil sample dalam kondisi yang tidak terganggu undisturbed dalam satu split pun jadi, kalau misalkan dalam satu wadah tabung Shelby biasanya selain untuk pengujian volumetric grafimetri maka sampel ini juga dapat digunakan untuk pengujian laboratoris semacam pengujian konsolidasi pengujian direction dan pengujian triaksial yang sifatnya itu membutuhkan sifat tanah undisturbed diusahakan juga pada saat kita mengambil sampel dilihat dulu sebelum kita memasukkan sampel tanah ke dalam alat pengujiannya apakah memang secara visual itu sama atau berbeda soalnya sampel pada dasarnya kalau di dalam odometer test dia menggunakan diameter kurang lebih 6 cm tingginya adalah 2 cm kurang lebih seperti ini bentuknya dari situ kita akan membebani dengan beban di bawahnya jadi nanti ada pembebanan jadi nanti di sini itu dia akan ada apa itu namanya ya batang besi terus di sini dia ada tempat beban dan bebannya akan diberikan bertahap seperti ini naik terus ke atas dimulai dari beban yang paling kecil sampai ke beban yang besar yang dimiliki dari setiap laboratorinya oke proses penambahan beban yang diberikan pada pengujian odometer test itu dilakukan bertahap dan dalam waktu 24 jam biasanya kalau di lab mektan hitam itu ada 6 kali pembebanan jadi di hari pertama kita melakukan 1 kali pembebanan dengan pembacaannya yang sudah ditentukan yang kita baca pada setiap menit yang ada dalam setiap menit kita wajib untuk menghitung berapa nih jarumnya yang di sini bergeraknya jarum yang bergerak di sini itu dicatat dimasukkan ke dalam poin dial readingnya ini oke dial reading ini adalah pembacaan dial dari kita memberikan beban dan dibaca pada setiap menitnya sampai waktu 24 jam atau 1 hari baru kemudian naik ke beban selanjutnya sampai ke beban terakhir itulah mengapa pengujian konsolidasi itu lama sekali karena dalam 1 kali pembebanan membutuhkan waktu 24 jam oke ternyata jadi kalau misalkan nanti kita dari hasil pengujian konsolidasi kita itu pasti punya tabel bentuk ini sebanyak 6 kali pembebanan jadi kita punya 6 kali data yang bentuk tabelnya itu adalah sama seperti ini lalu pada saat nanti kita akan melakukan rebound atau pengangkatan beban rebound itu juga sebenarnya dicek dulu apakah pada pembacaan dialnya itu mengalami perubahan atau hampir tidak ada perubahan kalau tidak ada perubahan itu bisa langsung diangkat saja sehingga nanti bisa kita baca lagi jadi juga akan sama pada saat kita memberikan beban dan pada saat kita rebound pun dibacanya adalah pada setiap menit yang sudah ditentukan dalam formnya oke dari bacaannya sih sebenarnya ketika saya kuliah dulu waktu dengan yang saya ajarkan ini juga hampir sama kalau memang ada improvement ya masih boleh ini ada dasar teorinya nanti mungkin bisa dibuka di SNI konsolidasi atau di SNI geoteknik ya kalau misalkan saya juga ada salah mungkin bisa saling memberikan masukan di sini ya oke settlement settlement di sini itu apa settlement itu adalah angka hasil kalibrasi dari pembacaan dial readingnya itu tadi jadi settlement itu bisa dibaca setiap millimeter atau setiap sentimeter tergantung mana yang akan kamu lakukan untuk kalibrasinya oke jadi sebenarnya kita itu kalau habis dapat pembebanan jadi sebenarnya data ini ya jadi sebenarnya data konsolidasi itu kita punya data ini data pembacaan pembebanan ya ini kan punya tekanan sendiri pressure nya pembebanan pembebanan bukan pakai P ya tapi pakai tekanan pressure nya sekian kilogram per sentimeter kuadrat kalau pressure nya itu jumlahnya ada 6 berarti di sini kita punya masing-masing 6 tabel yang sama sebenarnya dengan 6 tabel yang sama itu dipakai buat apa sih pada masing-masing tabel itu digunakan untuk mengidentifikasi nilai koefisien konsolidasinya dulu jadi pada setiap tabel yang sama dengan pembebanan yang berbeda atau pressure yang berbeda kita itu bisa membuat nilai CV sesuai dengan pembebanannya jadi metode menghitung nilai CV itu ada dua yaitu metode Casagrande untuk mengidentifikasi besarnya T 50 T kecil 50 dan metode Taylor itu adalah untuk mengidentifikasi besarnya nilai T 90 nah apakah tabel yang 6 pembebanan itu hanya untuk ini saja bukan tapi juga digunakan untuk mengidentifikasi besarnya si indeks kompresi kalau kita ingin mencari indeks kompresi berarti caranya itu adalah dengan cara kita merekapitulasi besarnya pressure yang terjadi pada pertama kali pembebanan sampai di akhir pembebanan kemudian yang di sini ke bawah di sini ini adalah proses ribonnya ini adalah proses ribon jadi pada saat nanti kita punya tabel yang sejumlah 6 tadi dengan yang di ribon pada masing-masing pembebanan untuk mengidentifikasi nilai CC dan nilai CS nya itu direkapitulasi dulu dalam bentuk tabel seperti ini dengan kita membaca pada menit ke 0 dan ke 24 jamnya oke jadi ini adalah bacaan akhir pada 24 jamnya pada masing-masingnya oke itu nanti akan dibuat tabel bentuk delta H delta E dan E tujuannya adalah untuk menggambar si dari sini tadi nah caranya bagaimana berarti oke kita itu harus menghitung besarnya HS dan E0 nanti HS HS itu diperoleh dari rumusan di sini jadi pada saat kita menguji konsolidasi pada saat kita punya beban pada saat kita punya soil sampel yang pertama selain kita menghitung besarnya diameter dan tinggi sampel di awal kita juga wajib untuk menghitung beratnya berat sampel tanahnya berat sampel sebelum diuji konsolidasi kemudian pada saat sesudah terjadi konsolidasi soil sampel itu diambil kemudian diukurlah besarnya ketinggian setelah diuji konsolidasi kemudian diukur beratnya sesudah konsolidasi kemudian jangan lupa untuk dilakukan pengujian nilai GS nya barulah setelah itu kita bisa menghitung nilai HS dan E0 dari rumus tadi karena apa? dalam kita menghitung delta H delta E dan E itu membutuhkan data seperti ini delta H itu dapat dihitung dengan cara mengurangi perbedaan tinggi sampel pada saat ke menit 24 jam dan ke menit 0 menitnya terus kalau setelah itu delta E itu dihitung dengan cara membagi nilai delta H dibagi dengan HS nya E adalah mengurangi dari nilai E0 dikurangi dengan delta E nya kalau misalkan nanti dalam perhitungan seperti ini delta E nya ada yang negatif jangan lupa untuk menyertakan nilai negatifnya misalnya di sini E0 nya adalah 2 dikurangi dengan delta E nya berapa? oke terus habis itu kalau sudah baru kemudian kita melakukan plot di dalam kurva hubungan antara pressure pressure pada sumbu X dengan skala logaritmik jangan lupa ini adalah skala log kemudian ini adalah pressure yang kita punya lalu kemudian apa namanya kita pakai ini apa namanya hubungan pressure dengan E sebentar ya saya hitung dulu untuk yang tadi itu untuk yang 2 dikurangi 0,062 ya 2 dikurangi 0,0692 oh salah ini bukan 2 salah saya salah yang hitungnya tadi ini poin di sini E itu adalah dilihat di sini ya ini delta E dilihat di sini kalau di sini berarti 1,9308 dikurangi dari E nya bukan E0 nya lagi pertama memang E0 dikurangi delta E betul ini E0 dikurangi dengan delta E tapi kebawah-kebawahnya berarti dari atas dikurangi kebawah jadi ini adalah penurunan pengurangan kumulatif jangan lupa pada saat kamu mau nambahkan di sini jadi misalkan 1,0041 berarti kamu kurangi dikurangi lagi ini min 0,0692 berarti berapa kita coba hitung ya sama-sama pada saat 1,0 0,041 ditambah 0,0692 oke bener berarti caranya tadi ya delta H menggunakan remus delta H itu adalah pengurangan dari dial reading pada saat 24 jam dikurangi 0 jam 0 menitnya delta E itu adalah delta H dibagi dengan HS udah benar E itu adalah yang kolom pertama kolom pertama itu adalah pengurangan dari E0 dikurangi dengan delta E yang pertama delta E yang kedua dikurangi dilakukan penurunan secara kumulatif kalau sudah ini lakukan plotting bentuk kurva hubungan seperti ini jadi kurvanya bentuknya adalah seperti ininya garis lengkung dan kemudian pengembalian jadi ini kurva garis virgin lengkung kurva konsolidasi yang disini ini adalah kurva garis dari kurva garis nilai CS gitu ya terus dari sini gimana caranya mengidentifikasi nilai CC dan CS nya oke sebentar ya saya lanjut lagi kenapa yang dikf yang 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 dikf yang kemudian dipanggara langkah kira dikf arti yang